Halo semuanya, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai widget text. Kemarin kita sudah mencoba untuk membuat aplikasi Hello World seperti ini. Di aplikasi ini kita menggunakan widget yang bernama text seperti ini untuk menampilkan judul aplikasi Hello World dan juga tulisan Hello World. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai properti-properti dari widget text ini yang mungkin akan sering kalian pakai. Karena itu saya ajak kalian buka kembali proyek yang kemarin kita sudah buat yaitu aplikasi Hello World. Jika kalian belum pernah buat, mungkin bisa disalim dulu seperti ini. Dan nanti kalau kalian sudah compile, hasilnya harusnya seperti ini. Oke, kalau sudah sekarang saya akan mencoba untuk mengedit tulisan Hello World yang ada di tengah ini, yang ada di body. Pertama-tama saya akan membungkus widget text ini dengan widget container. Widget container ini fungsinya untuk membungkus widget lainnya. Sehingga kita bisa memberikan padding, bisa memberikan juga margin, terus kita juga bisa memberikan background, kita juga bisa memberikan gradient. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan widget container ini. Namun untuk widget container sendiri, saya akan menjelaskannya di tutorial-tutorial berikutnya. Oke, pertama-tama kita klik kanan di sini. Lalu pilih refractor. Prep with container. Seharusnya jadi seperti ini ya. Nah, untuk kontainernya ini kita bisa tambahkan property color. Misalnya saya berikan warnanya, warna biru muda. Light blue. Lalu saya berikan lebarnya itu 150. Lalu tingginya saya berikan 50. Nah, kalau kalian sudah menulis codingan seperti ini, sampai panjang seperti ini, di Flutter sendiri punya fitur untuk merapikan codingan kalian secara otomatis. Itu gampang, kalian tinggal klik kanan saja, terus pilih yang format dokumen. Atau kita bisa tekan shift alt F di Visual Studio Code. Nah, nanti dia akan dirapikan kembali seperti ini. Oke, sekarang kita sudah tambahkan container. Kalian save. Kita lihat, nanti hasilnya harusnya seperti ini. Nah, jadi kita punya container di mana isinya itu adalah text hello world. Containernya sendiri berwarna biru muda dengan lebar 150 dan tinggi 50. Nah, sekarang saya ingin mengubah-ubah si text hello world-nya ini. Kita bisa melakukan perubahan apa saja. Yang paling sering kita lakukan adalah seperti ini. Misalnya, saya bisa ubah untuk maksimum lainnya. Jadi, kalau maksimum lainnya ini saya tulis 2. Lalu saya tulis, misalnya saya ganti, bukan hello world ya. Saya sedang melatih kemampuan platter saya. Misalnya saya ganti seperti ini. Yang akan tampil seperti ini. Jadinya, text-nya itu sendiri maksimal hanya bisa 2 baris. Kalau misalnya kalian hilangkan maksimal lainnya. Kalau normal ya. Kalau normalnya, kalian save. Bisa kalian lihat, dia akan mengikuti. Jadi, sampai 3 baris. Lalu, selain itu, kita juga punya overflow. Overflow ini itu untuk mengatur bagaimana text kita ditampilkan jika dia terpotong. Contoh ya, kita ubah maksimal lainnya jadi 2. Lalu kita berikan text overflow-nya ini. Kita pilih yang ellipsis. Kalian save. Kalian lihat. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Jika terpotong, kalau ellipsis, itu diberikan tanda titik-titik untuk menunjukkan bahwa text-nya terpotong. Kalau kalian ubah yang lain, selain ellipsis itu, ada lagi yang misalnya clip. Kalau clip itu benar-benar dipotong. Kalian save. Nah, kalau text overflow itu, yang clip, itu akan menampilkannya seperti ini. Tidak ada tanda titik-titik ya, tapi dia tetap terpotong. Oke, selain itu kita juga ada software. softwrap. Softwrap ini default-nya bernilai true. Jadi kalau saya beri nilai false. text-nya itu tidak akan di-wrap ke bawah ya, jadi dia kalau kontainernya tidak cukup, ya sudah, ya terpotong. Saya sedang melatih ke M-nya hilang. Ya, hanya terlihat sebagian saja. Itu kalau software-nya kita buat false. Oke, sekarang kita hapus lagi ini. Kita coba yang lain. Nah, selain ketiga property tadi, ini ada text line. Text line ini berfungsi untuk mengatur bagaimana text tersebut ditampilkan. Apakah rata kiri, rata kanan, atau justify, atau rata tengah. Nah, jadinya kita bisa ganti dengan text line. Nah, ini ya. Misalnya saya pilih center. Kita lihat sekarang. Jadi di tengah ya, saya sedang melatih kemampuan kluter saya. Oke. Selain text line, selain text line, kita juga ada yang namanya style. Style ini dia mengatur bagaimana gaya dari si font tersebut. Jadinya text tersebut. Di sini kita bisa mengubah-ubah misalnya warna text-nya. Saya ganti misalnya jadi color setitik white. Nah, jadinya tulisannya sekarang warna putih ya. Di sini saya juga dapat memberikan property lain seperti font style. Font style itu kita bisa memberikan seperti italic atau normal. Nah, sekarang dia italic. Selain itu, saya juga bisa memberikan font weight. Font weight ini untuk mengatur ketebalan dari font-nya. Misalnya saya kasih volt. W700 itu volt. Nah, sekarang jadi lebih tebal. Lalu saya juga bisa mengatur font size. Misalnya, saya nanti jadi 20. Lebih besar ya. Nah, ini saya sedang melatih. Kemampuan kluter saya-nya hilang. Kenapa? Karena besarnya kontainer itu tingginya hanya 50. Jadi sebenarnya meskipun dia tidak terbatas untuk jumlah maksimum text-nya. Tapi karena dia sedang dibungkus oleh kontainer text tersebut. Dan kontainernya itu tingginya 50. Jadi, text-nya tidak terlihat semua. Hanya sebagian saja. Jadi kalau mau terlihat semua, mungkin kita bisa tambahkan. Jadi tingginya 100. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ini saya habiskan terlebih dahulu. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Untuk properti-properti dari widget text yang sering kita gunakan. Saya harap dengan ini kalian bisa lebih mengerti dan dapat menggunakan widget text ini dengan semaksimal mungkin. Oke, sampai jumpa di tutorial yang lain. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.